Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Antonija, jangan lupa like komen subscribe ya. Beberapa waktu lalu, Deddy Corbuzier mengundang Ragil Mahardika ke dalam podcastnya. Gus Miftah pun mengaku kena getah dari momen tersebut. Seperti diketahui, Deddy Corbuzier menuai hujatan netizen lantaran dianggap mempromosikan LGBT dengan mengundang Ragil Mahardika. Hujatan netizen tersebut merambat hingga Gus Miftah mengingat Deddy Corbuzier yang berguru padanya sebagai seorang muhalaf. Di medsos, saya selalu ditek, tuh nasihati muridmu, tuh salahnya pilih guru kayak Miftah, kata Gus Miftah. Menurut Gus Miftah, kesalahan ayah anda Azka Corbuzier paling mendasar adalah tidak berkonsultasi padanya. Kesalahan kamu itu satu, saya bilang. Kenapa kamu enggak ngomong sama saya? Sambungnya dikutip dari Youtube ofisial Nitnot. Saya meyakini ayat tentang kaum Sodom, Deddy pasti tidak tahu atau minimal belum tahu. Atau literasinya kurang, tuturnya. Oleh karena itu, sebagai guru Deddy Corbuzier, Gus Miftah akan memintanya untuk menghapus konten Youtube bersama Ragil Mahardika. Kalau dia minta nasihat ke saya, saya akan minta untuk ditakedon, umkasnya. Perihal itu, beberapa netizen meminta Gus Miftah agar segera menasehati Deddy Corbuzier. Sampaikan untuk takedon, tulis seorang netizen, mohon Gus kasih pemahaman ke Deddy, kata netizen lain, sudah aku duga, Gus Miftah pasti turun tangan, ujar netizen lainnya.